Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya bang bodits Kali ini saya akan mereview Unicorn Gundam Luminous Crystal ya Ya mohon maaf sudah lama tidak upload ya Kan memang lagi keluar Lagi ada kerjaan Dan harus pergi Jadi baru sekarang bisa bikin video dan upload lagi Ya kali ini saya akan mereview Unicorn Gundam Luminous Crystal ya Jadi ini sebuah gunpla Yang limited item Dalam artian limited item itu Dia tidak diproduksi massal dan tidak diekspor secara massal Jadi dominan dijual di Gundam Base Tokyo ya Di diversity sana Jadi ini juga saya dapatnya dari Tokyo Beli di diversity itu di Gundam Base Karena limited item Ya unit ini memang Yang mungkin teman-teman akan kira agak aneh ya Karena sebuah robot bisa memproduksi kristal sebanyak itu dan sebagus itu Bisa dilihat ya kristalnya seperti apa Warna transparannya Menyatu dengan warna putih kehijauan si Unicorn ini Jadinya Cukup Cukup Terang ya Dalam arti kata Warnanya cerah Seperti itu ya Nah warna Unicornnya itu Ini itu juga Warna Final Battle ya Yang udah Psycho Frame nya hijau Jadi aslinya sendiri Si Unicorn Gundam ini Psycho Frame nya warna Merah ya Awalnya warna merah dan Sehari-harinya warna merah Psycho Frame nya Psycho Frame itu nih Kayak Garis-garis berwarna ini Cuman ini sudah Jadi kristal Mungkin agak samar ya guys Kalau teman-teman lihat disini Ada garis seperti ini ya Ini segitiga ini Ini kalau tanpa kristal Bisa warna merah Bisa warna hijau Di bawah dadanya sini juga nih Udah ada kristalnya Jadi kalau biasanya warna merah Dan kalau udah Awakening Udah Final Battle itu Menjadi warna hijau Nah Ini muncul di episode terakhir Unicorn Gundam ya Jadi saat itu Pilotnya Benajer Link Telah Membangkitkan New Type Dalam dirinya Dan menyatu dengan Unicorn sepenuhnya Sehingga Psycho Frame Si Unicorn ini Menjadi Lebih kuat ya Menjadi Medak lah istilahnya gitu loh Sehingga membentuk Kisar kristal dari Dalam Psycho Frame nya Nah Psycho Frame sendiri itu Frame-frame yang Dimiliki di seri-seri Unicorn Gundam ya Jadi Setiap seri Unicorn Gundam itu Dikenal dengan Sistem Gundam Psycho Frame Jadi itu Nyatu dengan Psikologis manusia Dan Menjadikannya bisa Autopilot dikendalikannya Seperti itu ya Seakan-akan autopilot Karena dia udah Mode Awakening Jadi udah pakai Pikiran si manusia Jadi Dia kayak otomatis Bergerak Seperti itu Nah ini Kristalnya dipakai ya Oleh Benajer Link Di Akhir episode Unicorn Gundam Untuk menahan Tembakan laser Megalonica Megalanica ya Nah laser Megalanica Yang Ditembakin oleh Pihak dari Anahem Elektronik Dan Ini ya Fish Foundation ya Perwakilan Fish Foundation Ya itu Sedikit cerita-cerita Tentang Konspirasi Konspirasi gitu sih Agak ya Konspirasi Merchant Dan Lembaga-lembaga Perang kayak gitu Jadinya Dia itu Pengen terus Memproduksi Senjata Agar juga Perangnya berlangsung Dan dia dapet uang Jadi Apa namanya Perangnya jalan Dia dapet uang juga Dari penjualan-penjualan Senjatanya itu Nah ternyata Apa namanya ya Anehim Elektronik Sebagai pencipta Unicorn Sebagai perusahaan Yang membangkitkan Unicorn itu Malah menjadi Musuh utama Gitu loh Istilahnya Dia tidak memiliki Unit ya Dia menciptakan unit Tapi di belakangnya itu Dia terus memproduksi Senjata Agar bisa Apa namanya Memicu perangnya Terus-menerus Yang perangnya itu Antara Pihak bumi Federation Sama Neo Zeon ya Kemarin kalau Teman-teman lihat Di video sebelumnya Yaitu Rozen Zulu Nah itu dari Neo Zeon Dapur review sebelumnya Silahkan ditonton Videonya Rozen Zulu itu Salah satu dari Neo Zeon Jadi musuhnya Si unicorn ini Oke kita lihat Gimik-gimiknya ya Dari Gunplanya ya Mungkin kalau Teman-teman Penasaran bisa lihat Anime-nya di episode Terakhir Ini Kuat banget Ya kuat banget ya Tangannya seperti ini Lurus seperti ini Kalau di anime-nya Hanya satu sentuhan Dia ngeluarin gelombang Yang bisa Mematikan semua Armada Tempur Itu makanya Kekuatan Sebuah kekuatan Magic ya Makanya Psycho Frame ini Jadi Unicorn Genome itu Memperlihatkan Main and Machine-nya Sangat Bagus ya Bahkan Sebuah mesin Bisa Berhubungan dengan manusia Dan manusia bisa Mempengaruhi sebuah mesin Akhirnya bisa Menyelesaikan perang Lewat perasaan Dan kekuatan Yang sedikit Psikis-psikis gitu ya Berhubungan dengan kekuatan Psikis Seperti itu Jadi Untuk produknya sendiri Itu ada versi Unicorn biasanya juga Jadi ini bisa diganti Jadi Apa namanya nih CES CES biasanya nih Dadanya bisa jadi Tanpa Kristalnya Bahunya bisa dijadikan Tanpa kristal Tangan Kaki Sampai bawahnya Bisa dijadikan normal Tanpa kristalnya Jadi Bisa dijadikan unicorn Ijo biasa Tanpa ada kristalnya Cuman ya Ya terserah sih Itu kan kebebasan Buildernya Cuman sih sayang aja Kalau dilihat Lebih bagus Seperti ini yang kristal Kayak gini ya Lebih elegan Bagus dan keliatan OP Kita mulai dari kepala ya Ya kepalanya ini Kadang agak Lepe Cuman sih Tergantung gimana Masangnya Karena namanya juga Sendi dan tergantung Umur gunpla juga Gitu loh Kalau memang Udah agak lama Kadang suka Lepe dan keras Gitu loh Untuk dikerakin Tangannya Bisa Luasa ya Bisa luasa Gini Cia Seperti ini Ini backpacknya Juga udah Juga udah full Kena kristal Jadi Dia kalau bergerak Didorong oleh Kekuatan gelubang kristalnya Tidak pakai booster lagi Ini menariknya Dari unicorn Luminous kristal ya Saya suka dari warnanya Saya suka dari warnanya Terang Leagan Dan keren aja Sini Bahunya tajam-tajam Seperti ini Tangan tajam-tajam Seperti ini Menambah nilai tambah Seperti itu loh Dari kakinya Kita bisa lihat ya Juga dipenuhi kristal Warnanya agak hijau Semua Karena memang Unicorn kristal Seperti ini Apa namanya Semua udah Penuh dengan warna hijau Seperti itu Kan dasarnya juga Unicorn dengan Psycho frame Yang udah awakening Udah jadi warna hijau Jadinya Ketika si Manager membangkitkan New type Dalam tubuhnya Keluarlah kristal Dari Psycho frame Bentuknya kayak gini Jadinya Ijo-ijo semua Keren sih menurut saya Kalau menurut teman-teman Gimana Kalau misalnya Keren Atau ada kekurangan Komen aja di Kolom komen Youtube channel saya Senjata juga ada Karena itu untuk Belengkapi Kalau kita mau Merubah dia menjadi Unicorn biasa Dilengkapi senjata Tapi senjatanya juga Warnanya gak hitam banget sih Warnanya agak hijau Kayak gini nih Siltnya ada Tapi saya gak bikin ya Sayang aja sih Untuk udah sebagus ini Unicornnya harus diubah Ke mode biasanya Jadi ini cukup Oke ya Salah satu Gundam yang Oke Di anime nya Karena dari Psycho frame itu Sendiri pun Dia udah Oke gitu loh Dia bisa Nambah kecepatan Nambah kekuatan Dan akurasi Tembakan Magnumnya Dan kalau ditanya Temen-temen Gimana sih Ketika Unicornnya Menjadi kristal Bisa balik lagi gak Kalau di anime nya Bisa Dan Ini kan pasti pecah-pecah ya Karena dia Seperti ini nih Ini kan Gaming pecahan-pecahan ya Nah kalau di anime nya Ini kan Udah pecah Kristal nya bisa masuk Terus Bahunya jadi Normal lagi Bisa jadi normal lagi Dadanya nih kayak gini Bisa jadi normal lagi Tanpa rata rotak Makanya lah Ajaib gitu loh Film Unicorn Gundam itu Makanya jadi bagus Ceritanya bagus Dan Ya Seri konspirasi Dan politik-politika jalan Seperti itu guys Ini copot ya Emang Kadang copot Bagian backpack nya Bagian chest belakang nya Cuman gampang dipasang Dan ini dia Seluruhannya Dia memang Penampilannya klasik Seperti ini Karena Saat dia menghentikan Laser Yang mengarah ke Megalanica Caranya ya Dengan tangan Seperti ini Dan menghentikannya Secara Langsung lah Kayak Suicide gitu loh Teman Nyiptain energi Yang besar Untuk menahan Laser nya Keren banget sih Di akhir Di episode akhirnya Gundam nya pun keren Gunpla nya keren juga Jadi ya Kalau gunpla nya seperti ini Klasik udah bagus sih Menurut saya ya Tangannya seperti ini Apa namanya Berbentuk H Gitu loh Nge-chop Nge-chop gitu Yang ngepal juga ada sih Tapi gak saya pasang Biar Lebih mirip di anime nya Panduk nya pun udah Gak Kuning ya Dia udah agak Ijo Seperti itu Matanya juga udah Ijo Bibirnya ijo Semuanya ijo Gitu gitu Gimana Kalian suka Dengan unicorn Yang baru ini Unicorn Gundam Luminous Crystal Body Jika suka Give like Ada pendapat Silahkan komentar Sekian dulu Review dari saya Semoga Menyenangkan Dan I hope You enjoy this video Thank you guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax